Australia, juga dikenal sebagai Benua Merah, adalah negara yang terletak di belahan selatan bumi. Dengan luas wilayah sekitar 7.692.024 km persegi, Australia adalah negara terbesar ke-6 di dunia. Meskipun memiliki luas yang begitu besar, penduduk Australia hanya berjumlah sekitar 26 juta jiwa. Hal ini membuat Australia menjadi salah satu negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Secara politis, Australia adalah monarki konstitusional parlementer federal, yang terdiri dari 6 negara bagian dan 10 teritori. Canberra adalah ibu kota negara, sedangkan kota terpadat dan pusat keuangannya adalah Sydney. Berikut adalah fakta Benua Australia, meliputi sejarah Australia, wisata di Benua Australia, adat istiadat Australia dan apa yang tidak boleh Anda lakukan di Australia. Sejarah Australia dimulai dengan kedatangan penduduk asli Australia, juga dikenal sebagai Aborigin, yang diyakini telah tinggal di sana selama lebih dari 65.000 tahun. Mereka hidup sebagai pemburu pengumpul yang berpindah-pindah di seluruh benua. Kedatangan bangsa Eropa pertama ke Australia terjadi pada abad ke-17, ketika penjelajah Belanda seperti William Jansson dan Abel Tasman tiba di pantai utara dan barat Australia. Namun, Inggris adalah kekuatan Eropa pertama yang mendirikan koloni permanen di Australia. Pada tahun 1788, Kapten James Cook memimpin ekspedisi yang membawa para narapidana Inggris dan personel penjara lainnya untuk mendirikan koloni di Port Jackson, yang kemudian dikenal sebagai Sydney. Para penjajah Eropa ini menciptakan hubungan yang sering konflik dengan penduduk Aborigin, dan mengakibatkan penindasan mereka dan hilangnya kebudayaan mereka. Pada abad ke-19, penjajahan Inggris terus berkembang ke seluruh Australia, dengan koloni penting yang didirikan di Melbourne, Brisbane, Adelaide, serta Perth di Australia Barat. Setelah ditemukannya emas pada tahun 1851, Australia mengalami periode demografi yang cepat dengan kedatangan imigran dari seluruh dunia. Pada tahun 1901, enam koloni Inggris yang berbeda di Australia bersatu menjadi Federasi Australia. Australia akhirnya menjadi negara merdeka pada tahun 1901 dengan pembentukan Persemakmuran Australia. Australia terkenal dengan keindahan alamnya yang meliputi berbagai macam pengalaman wisata. Beberapa tempat wisata terkenal di Australia antara lain. Grid Barrier Reef Grid Barrier Reef merupakan salah satu keajaiban dunia yang terletak di pesisir timur laut Australia. Terumbu karang ini memanjang sekitar 2.300 km dan merupakan terumbu karang terbesar di dunia. Dalam hal keanekaragaman hayati, keindahan alam, serta nilai ekologisnya, Grid Barrier Reef dianggap sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Grid Barrier Reef memiliki lebih dari 2.900 terumbu karang yang berbeda dan membentang di sepanjang garis pantainya, mencakup wilayah seluas lebih dari 344.400 km persegi. Terumbu karang tersebut juga dihuni oleh berbagai spesies ikan, moluska, krustasea, dan hewan laut lainnya. Bahkan, terdapat sekitar 400 jenis karang, 1.500 spesies ikan, dan sejumlah besar spesies laut lainnya yang hidup di dalamnya. Selain menyuguhkan keindahan bawah laut yang memokau, Grid Barrier Reef juga memiliki nilai penting bagi ekosistem global. Terumbu karang ini berfungsi sebagai tempat berlindung dan pemijahan untuk banyak spesies laut, serta memberikan sumber makanan bagi ikan-ikan yang hidup di sekitarnya. Selain itu, karang tersebut juga berperan dalam melindungi pesisir dari gelombang pasang dan abrasi pantai. Sebagai destinasi wisata, Grid Barrier Reef menawarkan berbagai kegiatan menarik bagi para pengunjung. Mulai dari menyelam, snorkeling, kapal pesiar, dan pelayaran dengan kapal kaca bawah air, semua kegiatan tersebut memungkinkan wisatawan untuk mengagumi keindahan alam bawah laut yang tak terlupakan. Ayersrock Uluru Ayersrock, yang juga dikenal dengan nama Uluru, adalah landmark terkenal yang terletak di Taman Nasional Uluru Kata Chuta di Australia Tengah. Batu raksasa ini merupakan monolit terbesar di dunia, dengan tinggi sekitar 348 meter dan panjang sekitar 3,6 kilometer. Ayersrock merupakan salah satu ikon Australia yang paling terkenal dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Bentuknya yang khas menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Batuan ini terbentuk dari batuan sedimen yang telah terkikis selama jutaan tahun. Selain keindahannya, Ayersrock juga memiliki signifikansi budaya dan spiritual yang besar bagi orang Aborigin Anangu, suku asli Australia. Mereka menganggapnya sebagai tempat suci dan memiliki kisah-kisah budaya dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun. Selama kunjungan ke Ayersrock, pengunjung dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mendaki ke puncak batu, mengelilingi batu dengan berjalan kaki, atau mengikuti tur budaya yang dipandu oleh orang Aborigin setempat. Terdapat juga pusat informasi di Taman Nasional yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang warisan budaya dan ekologi area tersebut. Penting untuk diingat bahwa Ayersrock adalah tempat spiritual bagi orang-orang Aborigin, oleh karena itu, pengunjung dihimbau untuk menghormati kepercayaan dan budaya mereka serta mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Taman Nasional untuk menjaga kebersihan dan keindahan tempat ini. Perjalanan ke Ayersrock adalah pengalaman yang unik dan mengesankan. Melihat matahari terbit atau terbenam di samping batu ini adalah momen yang tidak akan terlupakan. Keindahan alam dan kekayaan budaya yang ditawarkan oleh Ayersrock telah menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata yang paling terkenal di Australia. Sydney Opera House Sydney Opera House adalah landmark terkenal dunia yang terletak di pelabuhan Sydney, Australia. Gedung ini merupakan salah satu ikon Australia yang paling terkenal dan menjadi situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2007. Sydney Opera House dirancam oleh arsitek ternama, Joram Utzon, dan dibangun antara tahun 1959 hingga 1973. Bentuknya yang unik dan futuristik terinspirasi oleh bentuk layar kapal yang terbentang. Terdiri dari serangkaian bangunan begelombang dengan atap kerucut, gedung ini menonjol dengan warna putih yang indah dan terletak di tepi air. Selain keindahannya, Sydney Opera House adalah tempat penting bagi seni pertunjukan dan budaya di Australia. Gedung ini memiliki beberapa venue, termasuk concert hall yang digunakan untuk pertunjukan orkestra, opera teater untuk pertunjukan opera, dan drama teater untuk pertunjukan teater. Berbagai konser, pertunjukan musik, seni pertunjukan, dan festival diadakan di sini sepanjang tahun. Pantai Bondi Pantai Bondi adalah salah satu pantai terpopuler di Sydney, Australia. Terletak sekitar 7 km di sebelah timur pusat kota Sydney, pantai ini menawarkan pemandangan yang indah, pasir putih yang lembut, dan ombak yang ideal untuk berselancar. Pantai Bondi terkenal di seluruh dunia dan sering dianggap sebagai salah satu ikon Australia. Panjang pantai sekitar 1 km dan dikelilingi oleh bukit-bukit yang indah. Pengunjung dapat berjalan-jalan di papan jalan setapak yang ada di sepanjang tepi pantai, membiarkan mereka menikmati pemandangan laut yang menakjubkan. Pantai Bondi sering dikunjungi oleh warga setempat maupun wisatawan. Di sini, pengunjung dapat berjemur di pasir yang lembut, berenang di perairan yang jernih, atau berselancar di ombak yang terkenal di wilayah ini. Pantai ini juga memiliki fasilitas yang baik, seperti kolam renang Bondi Icheberg yang terkenal, lapangan voli pantai, dan area piknik yang dilengkapi dengan barbeku. Kakadu National Park Kakadu National Park adalah taman nasional yang terletak di Northern Territory, Australia. Taman nasional ini merupakan salah satu tempat yang paling terkenal dan berpengaruh di Australia, serta diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kakadu National Park memiliki luas sekitar 20 ribu kilometer persegi, menjadikannya satu dari beberapa taman nasional terbesar di dunia. Taman ini terdiri dari berbagai ekosistem yang beragam, termasuk hutan hujan tropis, sungai, rawa-rawa, dan dataran banjir. Salah satu daya tarik utama di Kakadu National Park adalah keberadaan warisan budaya dan warisan alam yang penting. Taman ini adalah rumah bagi sekitar 5.000 situs buah dan batu, yang dihiasi dengan lukisan dinding yang berusia ribuan tahun. Lukisan-lukisan ini memberikan petunjuk yang berharga tentang budaya dan sejarah penduduk asli Australia, dengan beberapa lukisan yang diperkirakan telah ada selama 20 ribu tahun. Taman nasional ini juga memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang luar biasa. Kakadu National Park adalah rumah bagi lebih dari 2.000 spesies tumbuhan, sekitar sepertiga dari jumlah total spesies tumbuhan yang ada di Australia. Selain itu, taman nasional ini juga menjadi habitat penting berbagai hewan langka dan dilindungi, termasuk krokodil air asin, burung pemakan ikan balek, dan banyak lagi. Pengunjung Kakadu National Park dapat menikmati berbagai kegiatan dan objek wisata. Ini termasuk jelajah alam, pelayaran di sungai, ekowisata budaya, dan berenang di air terjun yang indah. Ada juga kemungkinan untuk berkemah di beberapa area, serta menginap di penginapan dan resor yang ada di Taman Nasional. Selain itu Australia terkenal dengan satwa liar yang unik dan aneh. Di Australia, terdapat hewan khas seperti kanguru, koala, wombat, platipus, dan emu. Kanguru adalah salah satu hewan yang paling ikonik dari Australia dan dapat ditemui di berbagai wilayah di negara ini. Koala, hewan yang terkenal dengan wajah yang imut, juga merupakan hewan asli Australia. Selain itu, ada juga burung unik seperti burung kasuari dan kakatua yang dapat ditemui di Australia. Namun, di Australia terdapat beberapa hewan yang perlu dihindari karena bisa berbahaya atau beracun. Contohnya adalah laba-laba merah beracun Redback Speeder dan ular Brown Snackay yang dianggap sebagai ular berbisa termemat di dunia. Selain itu, bisa juga merpati Rassway Tile Eagle yang memiliki ukuran besar dan dapat menjadi ancaman jika diganggu. Untuk menjaga keselamatan, penting bagi wisatawan untuk selalu mendengarkan petunjuk dan arahan dari pemandu lokal. Adat dan budaya orang Australia juga memiliki nilai-nilai yang unik dan menarik. Masyarakat Aborigin dan Torres Strait Islander merupakan penduduk asli Australia yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Mereka memiliki sistem mata pencaharian yang beragam, termasuk berburu, memancing, mengumpulkan makanan, dan membuat alat-alat tradisional. Mereka juga memiliki seni lukis dan seni ukir yang diwariskan secara turun-temurun. Di Australia, Dreyamtime, atau Waktu Mimpi, adalah konsep penting dalam kehidupan masyarakat Aborigin. Mereka meyakini bahwa alam semesta diciptakan oleh leluhur mereka dalam waktu yang jauh dan sekarang menjadi bagian dari mitologi dan ritual budaya mereka. Selain itu, nilai-nilai seperti kesederhanaan, keramahan, dan rasa hormat terhadap alam dan lingkungan juga dijunjung tinggi oleh masyarakat Australia secara umum. Australia adalah negara yang toleran, dengan kedamaian dan keragaman budaya yang erat dijaga dan dihormati. Dalam rangka menjaga keberagaman dan menghormati tradisi serta budaya masyarakat Aborigin, pengunjung disarankan untuk menghormati tempat-tempat suci dan batasan-batasan yang ditetapkan. Hal ini mencakup larangan pendakian di beberapa situs dan penghormatan terhadap artefak, lukisan batu, atau tanda-tanda religius yang ditemui selama perjalanan. Itulah beberapa fakta tentang Australia, apakah Anda minat mengunjunginya?